Bely Syahputra dinilai temperamen bela Hilder, Maklara beri pesan, Panglima Langit, ada unsur magik. Sosok Bely Syahputra dinilai sebagai pribadi temperamen karena kerap membelah Hilder Fitriya. Aksi Bely Syahputra membelah Hilder Fitriya bisa dilihat di berbagai program televisi. Satu di antara aksi Bely Syahputra belah Hilder Fitriya mati-matian terekam saat dirinya menjadi narasumber ngopi darah di TransTV. Bely Syahputra tak peduli banyak orang yang melihat Hilder Fitriya sebagai perempuan yang membawa efek negatif. Buktinya, Bely Syahputra malah senang dan melihat kehadiran Hilder Fitriya justru membawa keberuntungan baginya. Sosok Hilder Fitriya membawa hoki diakui Wirangbirawa yang menerawang kisah asmara dan karir Bely Syahputra yang hadir di ngopi darah. Tapi kalau membawa hoki dia membawa hoki, aku Wirangbirawa. Spontan Bely Syahputra menguatkan penerawangan Wirangbirawa. Iya, dia selalu membawa hoki buat gue. Kalau menurut gue ketika Hilder di samping gue, rezeki gue dikasih Allah tuh bagus. Urcap Bely Syahputra Wirangbirawa membaca jalan karir Bely Syahputra dalam 3 tahun ke depan akan merambah dunia lain. Maksudnya, Bely Syahputra selain berkecimpung di dunia hiburan juga akan menjadi pengusaha. 3 tahun ke depan kamu tidak hanya di dunia entertain tapi kamu beralih ke sisi lain untuk usaha, kata dia. 3 tahun ke depan ada sinar yang cerah soal karir beda dengan asmara. Urcap Wirangbirawa Bely Syahputra merasa pelong karirnya bakal kinklong insya Allah gue mau menjadi pengusaha luar negeri, kata Bely Syahputra lalu meminta doa teman-temannya. Aksi bela Hilder Fitria yang kerap dilakukan Bely Syahputra membuat mantan manajer Lages Syahputra, Mak Kveru dan paranormal Panglima Langit berkomentar melansir kanal Youtube Trans 7 pada Selasa, 29 Januari 2019, Mak Kveru yang sempat dekat dengan keluarga Adil Syahputra itu merasakan sikap Bely yang berubah, tak seperti dahulu kala. Mak Kveru juga memberikan pesan kepada Bely Syahputra agar sikapnya tak berubah. Mak pengennya Bang Bely tetap jadi sosok yang dahulu, yang sayang sama orang tua dan adik-adik serta orang sekitar, Urcap Mak Klero Mak Klero menuturkan, pesan yang disampaikannya untuk Bely Syahputra itu merupakan pesan dari seorang ibu untuk anaknya tetap jadi orang yang baik Bang Bely. Pesannya emak cuman itu, pesannya ini dari seorang ibu buat anak walaupun emak bukan manajer Bang Bely lagi, Papar Mak Klero. Mak Klero juga berharap agar Bely Syahputra menjadi sosok yang terbaik. Sementara itu, konsultan spiritual Panglima Langit mengungkapkan aksi Bely Syahputra yang memelamati-matian Hilde Fitriah merupakan sebuah sikap yang tempramental. Di awal perbincangan, Panglima Langit menyoroti konflik yang masih saja bergulir antara Chris Hatta, Bely Syahputra dan Hilde Fitriah. Kalau menurut pantauan saya secara spiritual, Chris Hatta merupakan tipikal yang baik dan begitu bijak menghadapi masalah yang ada, beber Panglima Langit. Menurut Panglima Langit, konflik yang tercipta antara mereka bertiga terdapat sebuah unsur magici. Sejadi ini memang ada unsur magici pasti ya dari Hilde Fitriah, imbu Panglima Langit. Panglima Langit menjelaskan unsur magici yang dimaksud yakni adanya ilmu yang disebabkan dari peleb dan pengasihan tingkat tinggi. Untuk itu, Panglima Langit menyarankan agar Bely Syahputra segera ditangani dan diobati. Memang ini harus segera diobati dan ditangani karena saya lihat Bely Syahputra semakin temperamental, tak terkendali dan ruh semangat yang ada dalam dirinya itu sangat jauh, urcap Panglima Langit. Terima kasih telah menonton!